Intro Kadang saat mengkonsumsi bahan makanan yang tergolong alami seperti buah dan sayuran, biasanya tubuh kita akan merasakan efek yang menyehatkan dan nyaman. Begitu juga saat proses pengolahannya, kadang kita akan beranggapan tidak perlu melakukan banyak proses dalam mengolahnya. Tentu saja anggapan tadi tidak salah, tetapi juga patut mengetahui beberapa prosedur untuk menjaga keamanan kualitas bahan-bahan makanan alami tersebut. Seperti reaksi kimia yang bisa timbul dari bahan tersebut jika kita salah melakukan pengolahan, serta bagian-bagian racun dalam bahan alami yang seharusnya dipuang sebelum proses memasak untuk menghindari tertelan oleh tubuh. Karena tersebut makanan yang terlihat menyehatkan adalah makanan sehat. Seperti beberapa makanan yang nampak sehat berikut ini, ada beberapa prosedur dan peringatan yang harus Anda ketahui sebelum mengkonsumsi bahan alami yang menyehatkan ini. Karena jika salah mengolah bahan-bahan tersebut justru akan memberikan efek buruk bagi Anda. Seperti apakah prosedur dan bagian terlarang dari makanan alami berikut ini? Simak informasinya. Makanan sehat yang bisa berubah menjadi racun yang pertama adalah almond. Selain rasanya yang nikmat, beberapa orang percaya jika kacang-kacangan asli Timur Tengah dan Asia Selatan ini merupakan makanan yang memiliki efek baik pada tubuh. Seperti untuk kesehatan jantung kita. Tetapi ada sisi baru yang ditemukan bahwa almond juga memiliki bahaya. Dalam almond telah ditemukan kandungan senyawa cyanida. Bagi kesehatan manusia, cyanida dipercaya dapat memiliki efek yang sangat tidak baik bagi kesehatan jantung dan sistem syarat. Namun efek buruk cyanida ini bisa terjadi jika Anda mengkonsumsi almond tanpa memperhatikan bagaimana cara menghindari cyanida tersebut. Almond akan sangat beracun bila tidak mengalami proses pemanasan yang benar untuk mengeluarkan racunnya. Biasanya sebelum diperjual belikan di pasar bebas, almond mentah akan melalui proses pemanasan, baik melalui penyumuran, penyiraman, perendaman dengan air panas, ataupun proses pemanasan lainnya. Makanan sehat yang dapat berubah menjadi racun berikutnya adalah buah shantik yang ternyata di bawah kaisaroma, lukius, lukinius, lukulus, dari Turki ke Eropa pada tahun 72 sebelum Martegi, yaitu buah ceri. Ceri memiliki satu senyawa berbahaya pada salah satu bagian buahnya yakni bijinya. Buah menggunungnya dapat menghasilkan racun berbahaya, tak setelah bijinya dihancurkan, dihisap maupun terkunyah. Biji ceri memiliki senyawa anorganik hidrogen cyanida. Zat ini biasanya juga disebut dengan asam prusik yang juga akan terkandung dalam asap perbakaran sampah yang terdapat plastik ke dalamnya. Dan tentu saja hal ini akan sangat memberikan efek buruk pada tubuh seseorang yang gemar menghisap biji ceri dalam jangka waktu yang berkepanjangan. Keracunan hidrogen cyanida dalam dosis kecil akan mengakibatkan pusing, kebingungan, dan muntah. Sementara keracunan dalam dosis yang besar akan mengakibatkan kesulitan bernafas, kemaikan tekanan darah dan letak jantung, bahkan gagal ginjal yang bisa mengakibatkan koma dan juga kematian karena saluran pernafasan. Hingga saat ini apel masih dikategorikan sebagai salah satu makanan sehat dan bergizi bagi tubuh. Berdasarkan beberapa ahli gizi menyarankan wanita diet untuk mengkonsumsi buah yang dipercaya dapat menurunkan berat badan ini. Asas tetapi ada bagian dari buah apel yang harus Anda waspadai karena dapat menjadi racun dalam tubuh. Ya, bagian tersebut adalah biji dari buah apel yang ternyata juga mengandung zat berbahaya bernama cyanida. Namun tak seperti almond dan cherry, apel diakini memiliki zat berbahaya tersebut dalam jumlah yang lebih kecil. Dan zat ini pun baru dapat ditemui efek buruknya apabila biji apel yang terkunyah dan pecah. Karenanya bagi Anda yang hendak punya langsung buah apel, pastikan biji apel tersebut tidak ikut terkunyah hingga halus sehingga akan mengeluarkan cyanida. Dan bagi Anda yang menyukai jus buah apel, Anda juga perlu berhati-hati. Masukkan biji apel dalam blender kemudian ikut terhancurkan juga akan mengaktifkan senyawa cyanida yang amat berbahaya. Melalui abad ke-16, sayuran ini sangat ditakuti dan tidak ada orang yang berani memakannya karena dianggap beracun. Buah yang dalam bahasa Perancis disebut pomidiamor yang berarti apel cinta ini, ternyata daun dan batang pada tubuhannya dapat menjadi racun bagi Anda jika Anda tidak mengetahui cara mengolahnya. Sama tumbuh diri dengan daun dan batang yang ikut menjuntai kalau sayuran ini mulai melembang. Tapi nampaknya pada proses pemetikan tomat, daun dan batang tersebut memiliki kemungkinan menempel pada buah lalu ikut terkonsumsi. Pasalnya, war dapat juga dijadikan sebagai bahan masakan, daun dan batang tomat terbukti mengandung zat terbahaya yakni glikoalkaloid. Glikoalkaloid ini adalah racun yang kuat, bahkan saking kuatnya glikoalkaloid juga digunakan untuk mengontrol test. Selain itu, glikoalkaloid sendiri merupakan zat yang mengandung kadar gula dan alkaloid sehingga dapat menyebabkan kegugupan dan gangguan pada perut. Jadi, saat menyajikan tomat sebagai hiasan makanan, ada baiknya daun dan batang pada tomat kita sisihkan agar tak terkenal zat terbahaya yang dapat memberikan efek buruk tersebut. Makanan ini mulai diperkenalkan ke Eropa pada abad 16 dan juga dapat menjadi racun bagi Anda jika salah mengolahnya. Tentang umumnya berwarna coklat pucat dengan bagian dalam berwarna kuning. Biasanya, tentang bisa berubah warna menjadi kehijauan bila mereka terkena sinar matahari yang berlebihan, penyimpanan yang salah, seperti suhu penyimpanan yang terlalu dingin ataupun terlalu panah. Warna hijau ini sebenarnya merupakan kandungan klorofil, dan klorofil dan warna hijauan yang muncul itu bukanlah racun. Warna hijau hanya menjadi indikasi bahwa tentang terpapar cahaya atau penyimpanan yang kurang baik. Namun apabila tentang terkena cahaya yang terlalu banyak, maka ia akan memproduksi sebuah zat yang bernama solanin. Konsumsi seolahnya dalam jumlah yang tinggi bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, racunan makanan, sakit kepala, hingga mual dan muntah. Mirsa, itulah tadi beberapa makanan sehat yang bisa menjadi racun bagi manusia bila diolah dengan cara yang tidak tepat. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.